Pak Prabowo ini sama sekali tidak menyampaikan apa yang substantif dalam penyampaiannya. Dia hanya menyampaikan cita-cita pertahanan Indonesia harus kuat dan lain-lain. Itu sesuatu yang seorang cikohakim juga kalau ditanya jawabnya sama. Itu normatif ya. Jadi gak ada ya. Dan kalau kita bicara soal rahasia kan ini. Yang saya perhatikan ada dua kata. Yang untuk mengeles ada dua kata. Datamu salah. Yang kedua rahasia. Yang ketiga setelah debat tinggal anak buahnya nanti ngomong dibully. Ini ini udah ini training. Ini apa strategi komunikasi lah yang sudah diajarkan dari awal. Pak Prabowo kalau kira-kira gak tau bilang aja datanya salah. Bilang aja rahasia. Harus dikonservasi. Tunggu dulu. Tunggu belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Everything is by design. Saya tahu betul lah apa yang terjadi di 02. 02 has the best money can buy strategic communication team. Ya kan? Mereka punya. Jadi intinya tapi sayangnya. Sayangnya kalau kita bicara debat. Substansi itu paling penting. Bukan hanya show. Akhirnya termasuk debat cawapres kan. Gibran itu unggul dalam strategy communicationnya. Tapi secara kalau kita kulit-kulit di substansinya. Salah semua yang dia ngomongin. Jadi Bang Cikwa setuju nilainya 5. 7. Apa itu? Nilai 5 yang dikasih Pak Ganjar Bang Cikwa setuju. Menteri Pertahanan. Ya. Kira-kira sama lah. Dasarnya apa? Dasarnya Pak Prabowo. Satu. Dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. Dua. MIF tidak bisa dicapai. Tiga. Indonesia spending against the GDP-nya. Terhadap pertahanan masih 0,6%. Dimana di atas 1% adalah yang standar di dunia. Nah itu. Itu satu. Yang kedua Pak Prabowo sendiri mengakui dia underperform. Tahu gak gimana dia cara ngakuinya? Bang Cikwa. Orang mengakui underperform itu ketika dia memberi alasan. Dia bilang ada covid. Bu Sri Mulyani gak nguncurin anggaran. Itu artinya dia mengakui there is an underperformance of Kementerian Pertahanan. Jadi gak bisa. Intinya gini. Tidak ada bully-bullyan. Kalau kita bicara bully. Pak Prabowo itu sehari setelahnya ngatain-ngatain orang pakai huruf G ya. Pakai huruf T. Iya kan? Ini gak ada. Jadi gak ada bullying, gak ada framing ya? Gak ada framing. Ada satu lagi. Sorry. Graves Natalie. Ada 2 menit, 1 menit, dan 1 menit itu. Itu kan udah dibilangin sebelum debat. Harus siap. Kemarin saya berdebat dengan Bobby. Ya Bobby dari tim Anda dari komisi 1. Dia bisa menjelaskan semua dalam waktu 2 menit. Saya bilang maksudnya lu yang kemarin debat. Bukan saya rehat. Saya katakan. Tadi ya saya catat tadi Bang Ciko bilang salah satunya tidak bisa menjelaskan. Itu menjadi ukuran menhan dikasih angka 5. Yang paling penting tidak bisa mencapai MDF dan juga spending agensi GDPnya tidak sampai dia 1%. Ukuran yang dipakai itu salah. Ibarat kalau mau pakai baju gitu ya. Ini baju nih kegedean yang dipakaiin baju ya bajunya perempuan gitu misalnya ya. Dipakaiin ke baju laki-laki. Makanya salah. Yang harusnya dipakai. Harus dipakai. Ini adalah Global Power Index. Dan Global Power Index kita. Kita itu nomor 13 secara global. Dan itu yang memberikan ada lembaga internasional. Bukannya seorang cipuh hakim atau seorang capres yang sedang berkontestasi. Ada Turki dan komisial di sana. Ada Turki. Tunggu, tunggu. Global Power Index ya. Tunggu, tunggu. Ada lembaga internasional. Soal global power index. Lembaga internasional itu ukurannya jelas, kriterianya jelas. Ini bukan karena lagi kontentasi capres. Jadi, ngasih angka lima. Ini menarik. Ini menarik. Bentar dulu. Ini menarik. Ini menarik. Kita mau pakai gureng orang lain yang nasional dong. Ini menarik. Ini menarik. Kita pulang aja. Menarik sekali ya. Tapi kalau kita lihat dari 13 itu ada Tunisia, ada Turki. Yang kita rasa tidak mungkin itu artinya secara keseluruhan itu yang menjadi acuan utama. Tapi nama tuh di Indonesia di urutan 13. Satu hal di saat kali. Semua yang ada di Global Power Index adalah semua yang ditanyakan oleh Pak Prabowo tentang alutsisa dan anggaran. Dan itu dibilang rahasia. Padahal Global Alutsisa itu art of research. Art of research artinya semua orang tahu. Jadi, Pak Prabowo mau mengubah rahasia negara kita dalam sebuah debat. Gimana sih? Global Power Index itu kan riset negara asing yang melakukan. Artinya dia mengetahui. Ada ukuran-ukuran. Bukannya berapa apa yang kita belanjain. Masalah ini Pak Prabowo nggak tahu. Ini sebagai menfaat. Ini untuk Pak Prabowo itu justru menjaga maruah negara kita. Gak tahu sekedar memenangkan debat. Memutahkan rahasia negara di dalam sebuah power index. Itu diketahui oleh seluruh dunia. Banyak yang boleh artinya. Intra itu dia. Sebenarnya. Sebenarnya power index diketahui oleh seluruh dunia. Boleh bagi kesempatan di sini juga? Kita semua bikin nilai aja masing-masingnya nggak? Saya nambahin dikit aja. Yang namanya rahasia negara itu. Dimana arsenal kita. Dimana kapal selam kita. Berapa kekuatan tempur kita. Itu nggak boleh dibuka. Rumahnya tahu pesawat itu. Tapi kalau data-data dasar dan umum. Itu sesuatu yang bisa diketahui. Dan itu yang misalnya kemarin. Nah itu yang ada dijawab. Itu yang ada dijawab. Pak Prabowo diserang tentang kuat-enang kuat tentang pesawat bekas. Mesti Pak Prabowo bisa menjelaskan. Memang pesawat bekas itu dibeli karena pesawat baru kita belum datang. Kita perlu tujuh tahun. Tapi ketika debat tidak ada penjelasan. Sesudah debat baru. Tidak seperti jelas. Tidak akan menjelaskan. Tidak akan menjelaskan. permasalahan yang yang terjadi gitu loh permasalahan yang terjadi terima kasih ya sebentar ya sebentar ya itu yang sebenarnya saya sesalkan ya kecewa dengan Pak Anies ya fenomena di Jakarta ini kan anak-anak Abah ada di mana-mana lalu kenapa Abah itu tidak segera memikirkan bagaimana mewadahi organisasi nah yang anehnya juga saya sedikit juga kecewa kemarin walaupun saya tidak ada di situ di Partai Perubahan itu semua saya tahu 100% relawan Anies tapi beliau sendiri mengeleminir itu bukan dari saya harusnya kan dirangkul ya tapi justru kenapa Abah hari ini berpikir untuk memperjuangkan orang lain bukan relawan-relawan tapi sebentar dulu Bang Laskar sebentar saya bertanya-tanya ke Bang Laskar ya maaf ya sebentar aja Bang Laskar waktu ada pertemuan sekitar 50 orang di Brawijaya itu dan di situ yang dikumpulkan oleh Sahrir itu Bang Laskar ada di dalam nggak waktu itu oh itu nggak ada Bang yang mana yang waktu untuk PRAP ya waktu gerakan yang dibuat oleh Sahrir Bang GR itu gerakan rakyat itu oh ada saya ada saya ada saya ada saya orang yang pertama di gerakan rakyat perubahan menurut saya itu inisiatornya siapa gerakan rakyat Bang Per di sini bicara Bang real ya inisiatornya adalah Sahrir saya waktu itu bertanya oke oke Sahrir ya apakah Ormas ini adalah embryo yang akan menjadi partai-partai Pak Anies ke depan oh dia bilang nggak ada ini murni ini Ormas ini dibentuk atas inisiatif kami katanya artinya kami itu adalah Tahrir ketuanya sekretarisnya adalah Ridwan di situ semua termasuk salah satunya Winston Harianja saya tahu saya kenal Winston Harianja saya di situ bang tutup dulu tuh tutup dulu bang tapi sebelum pertemuan 50 orang di situ pernah denger nggak bahwa Sahrir bertemu 4 mata eh 4 orang di salah satu hotel di C7 KP C7 denger nggak saya nggak saya kebetulan nggak tahu itu bang kalau itu ya oke ya disitu saya tersingkan ke Bang Bang betul nggak Sahrir meminta Pak Anies untuk jadi dewan pembinaan saat itu betul nggak itu juga saya nggak dengar karena gini saya ceritain dulu bang saya ceritain dulu saya ceritain dulu bang jadi waktu itu kan ada pembahasan tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga Ormas disitu kita sudah bahas anggaran dasar anggaran rumah tangga Ormas ADIRT pembina itu ada terdiri 5 orang jadi 2 orang itu boleh bergantian siapapun kalau misalnya mau ada musawarah nanti boleh bergantian disitu tidak tidak ada pendukung tapi ada 3 nama yang dikosongkan dewan pembinaan itu 3 nama itu sampai kapanpun tidak boleh diganti nah awalnya kita duga salah satu nama Pak Anies sih nggak ada masalah tapi yang 2 lagi kita nggak tahu kita bertanya kalau seperti ini organisasi tidak ada tidak pernah sejarahnya organisasi dewan pembinaan itu sampai mati tidak bisa diganti ini namanya feodal saya bilang ini namanya feodal jadi bahasa feodal itu bukan hanya di tiktok saya ucapkan di dalam rapat itu pun saya bilang kalau seperti ini organisasi saya keluar saya bilang ini bukan organisasi yang baik oke ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi bang waktu penggiatan pergerakan gerakan rakyat itu menurut abang abang sudah membaca enggak arahnya akan dibawa kemana sudah disebut belakangan saya baru tahu waktu saya masih di dalam belum ada penyebutan tapi teman-teman di dalam kan ada di situ disebutkan itu arahnya untuk mendukung Pram dan Rano akhirnya terbuka saya baru tahu itu memang benar saya tolak dulu itu bang awal dimaksi empat orang itu setelah apa ya empat orang itu selalu gak salah saya dengar itu arahnya ke LK dulu pertamanya bang kalau secara terbuka saya gak tahu tapi yang terbuka itu ada dibilang adalah Pram Rano kalau empat orang itu saya gak tahu saya gak dengar berarti bang berarti sekarang terbukti penggiringan itu atas inisiatif siapa bukan Pak Anies kan Sarin Sarin di Ormas itu Sarin jadi oke lah kita lanjut lanjut ke narasi ada yang lain silahkan cuma itu aja yang saya tanyakan lanjut aja ke narasi abang yang awal lanjut jadi ya teman-teman mungkin teman-teman kan awalnya pada salah duga mas saya ada bahasa feodal ya karena memang saya menciptakan membuat suatu statement yang sangat ekstrim tapi saya bicara itu makanya saya bilang saya gak berdiri sendiri terhadap hari Jumat kemarin Pak Anies mendukung itu berdasarkan apa yang saya ikuti selama ini saya lebih ke dalam berbicara dengan teman-teman di Brawijaya saya lebih melihat fakta dan data ini ada satu yang aneh di tubuh Pak Anies di lingkaran satunya tapi yang saya merasa kenapa Pak Anies itu tidak bisa keluar dari zona yang membahayakan ini itu yang saya sangat kecewa terkukung sama orang orang terdekat harusnya harusnya Bang Laskar saat itu ada gelagat itu bundaknya Pak Anies di tempat Bang Pak Anies di tempat bang iya 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 kan lah pion-pion awal bermain ini Coki CS itu pion awal itu mereka pion saya makanya gak pernah nganggap mereka itu memang semua sudah dikonsultasikan dari Brawijai 10 baru menyusulah disitu ada orang-orangnya si Laude pertama tidak kita bertanya waktu Laude sudah nyebrang ini ada arahan gak dari Brawijai 10 jauh 2 bulan yang lalu itu mereka menyangkal semua semua menyangkal seperti ada gerakan tutup mulut baru timbullah Coki CS CS sudah berani mengatakan A dan B soal Brawijai kenapa Brawijai diam saya bilang kenapa Brawijai diam kenapa gak menyangkal loh juga dia tetap memberikan podcast setiap minggu nah akhirnya bang 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 bentar bang sebentar disitu ya kenapa saya bikin PT waktu itu agak sedikit keras ke Coki saya ada mendapatkan info yang berbeda makanya saya ini sangat sayangkan saat itu bang Laskar cuma terbatas cuma gak ada teman disitu mungkin kalau saat itu ada saya mungkin bahasanya atau ada teman-teman yang sepemikiran dengan bang Laskar kita udah bisa berperang dengan kelompoknya Coki harusnya seperti itu kebetulan disitu yang membaca situasi belakang itu bang Laskar sendiri jadi dan kalau masalah Mbak Laskar tidak punya kekuatan disinalah letaknya gitu loh cuma kalau jadi saya mungkin berbeda meprang-prang yang bikin puncaknya lagi kemarahan saya kemarahan saya terhadap keadaan ini itu namanya Kozim itu tiap hari berleket aku sama Pak Ades lalu apa jawaban sama saya dalam bentuk WA emangnya emangnya apa maunya apa maunya Anda kata itu bahasa yang menurut saya kasar sekali saya ini kan relawan relawan yang berjuang kita tanpa pambri kita semua ini relawan yang gak pernah ada kalau ada saya bang perang-perang bang disitu bang demi Allah saya bang jadi walaupun saya gak pernah teman-teman saya itu bicara di tiktok ini bang gue ada kesana bang ya jadi saya bukan berdasarkan asum berdasarkan info info data dan apa yang saya ketahui tentang berwijaya jadi bukan asumsi bukan imajinasi itu dia puncaknya saya kecewa Pak Ades ternyata berada di balik ini semua kesimpulannya begitu pada hari Jumat terima kasih saya akan lawan mereka terutama teman-teman kita itu dulu kita sebelum kita sebelum lari ke 03 atau ke Pramonorano lo berargumen dulu sama kita gitu loh karena disini yang bicara nilai gitu bang nilai perjuangan anak-anak abah jadi kalau Bang Laskar seperti itu wajar juga kenapa Bang Laskar tahu semuanya disitu cuma sayangnya kekuatan Bang Laskar terbatas